Aslinya, gue nggak bisa berkata-kata. Nggak nyesal juga gue rilis aplikasi Magic Tuner. Apalagi sekarang itu udah rilis fitur downscale dan fitur lock fps. Semoga aja rilisnya fitur baru ini, lo bisa tidur nyenyak dan berhenti lemparin rumah bawah aja pake batu. Eh bukan rumah, gue deng. Maksudnya kontrakan. Oke, jadi apa aja yang baru di Magic Tuner versi 1.4 Nova ini? Ya sebenernya fitur di Magic Tuner yang baru ini nggak banyak-banyak amat sih. Cuma fitur downscale dan fitur lock fps aja. Cuma itu aja. Tapi kalau nggak Bang Ojan jelasin step-stepnya, lo pasti bakalan puyeng. Soalnya fitur yang ada di aplikasi Magic Tuner itu agak berantakan, udah kayak masa depan. Nah secara keseluruhan, aplikasi Magic Tuner memang Bang Ojan rilis khusus game. Dan hanya untuk game doang. Makanya di aplikasi ini ada list game yang harus kalian aktifin jadi yang nggak ganggu aplikasi yang lain. Kalau misalnya ada yang bilang gara-gara pake aplikasi Magic Tuner, terus aplikasi WhatsApp nggak bisa dibuka, ya berarti lo tidurnya terlalu miring. Buat dapetin aplikasi Magic Tuner, kalian bisa download langsung di Google Play Store, linknya nanti bakalan Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi. Tenang aja Jum, aplikasi Magic Tuner itu gratis, nggak perlu bayar. Cuma di aplikasinya itu ada nyelip-nyelip iklan dikit lah. Ya biasa, buat bayar kontrakan sama, buat beli kopi jadi biar nggak ngantuk pas ngerjain Jum. Lah Bang, bedanya apa sama yang Pro? Nah kalau misalkan yang versi Pro Player, itu bakal dapat reakses. Jadi satu bulan sebelum update dirilis ke Google Play Store, membership itu udah bisa download langsung via PK. Jadi itu bedanya. Terus perbedaan yang lainnya di Magic Tweak Plugin, yang mungkin nggak akan Bang Ojan bahas di sini. Jadi aplikasi Magic Tuner versi 1.4 Nova itu pake dua izin buat berjalan. Nah bukan jalan sama dia, kalau jalan sama dia pasti ditolak. Nah jadi dua izin ini adalah izin root atau izin Shizuku. Jadi aplikasi Magic Tuner itu minta salah satu izin ini. Kalau misalkan izin yang nggak ada, atau misalkan HP kalian kagak di root, terus kagak terpasang aplikasi Shizuku juga, nanti bakalan muncul notif. Sebenernya di HP yang nggak di root atau nggak terpasang aplikasi Shizuku, kalian bisa aja buka aplikasi Magic Tuner. Tapi ya semua fitur yang ada di dalamnya itu nggak akan bisa dirubah atau nggak akan bisa diaktifin. Termasuk fitur downscale dan fitur fps chat. Terus untuk masalah notif, permission storage the need yang sering muncul di layar. Nah kendala ini dialami sama Android 14. Nah notif ini nggak masalah jom. Aplikasi itu masih bisa dipake dan masih berjalan. Jadi masih aman. Ini cuma notifikasi di Android 14 saja. Buat bisa pake semua fitur yang ada di aplikasi Magic Tuner, HP kalian itu wajib mendukung fitur Game Manager. Bang, Game Manager itu apaan? Nah Game Manager itu adalah sebuah driver plugin yang emang udah tersedia di OS bawaan. Nah kalian bisa cek fiturnya itu di menu Magic Tuner atau kalian klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah HP kalian itu mendukung Game Manager apa nggak? Tapi ya bukan berarti HP yang nggak mendukung Game Manager itu nggak bisa pake. Nah buat HP yang nggak mendukung Game Manager itu hanya bisa pake fitur di bagian additional. Jadi ya HP yang mendukung Game Manager itu bisa pake keseluruhan fitur. Nah sedangkan HP yang nggak mendukung Game Manager itu hanya ngefek 50% aja. Sudah ngerti kan? Nah sekarang kita bahas di bagian fitur. Kalau kelamaan keburu subuh. Nah fiturnya itu udah bawa jalan urutin ya. Dari mulai fitur utama yaitu config game dashboard yang ada di menu awal. Artinya bagian fitur ini yang pertama kali kalian set. Terus kita masuk ke fitur additional. Nah disini fitur kedua yang bisa kalian set. Jadi sebelum kalian setting fitur additional, kalian harus setting dulu di bagian fitur utama. Jadi bukan setting dulu additional terus setting fitur utama itu kebalik. Terkecuali nih kalau misalkan kalian emang nggak mau pake fitur utama. Kalian bisa langsung setting di bagian fitur additional. Jadi bisa di skip. Nah terus kalau misalkan kita geser ke bawah disini ada fitur baru jom. Yaitu game setting. Nah kalau kita klik di bagian customize atau customize. Itu bakalan muncul dua baris fitur yaitu downscale dan fps shapes. Nah fitur ini adalah fitur ketiga yang harus kalian setting setelah setting fitur additional. Makanya fitur ini lokasinya itu ada di dalam jom. Nah disini ada beberapa pilihan slide. Yang pertama adalah downscale. Nah ukurannya itu mulai dari 30% sampai ke 90%. Nah semakin kecil angkanya maka grafik di in game itu bakalan semakin burem. Mudah kayak masa depan. Jadi ya kalau kalian pilih angka 30% maka grafik di game yang kalian mainin itu bakalan burem banget. Oke Bawajan kasih contoh sedikit nih. Nah sekarang kita coba setting ke 90%. Nah ini grafis yang paling tinggi dibanding settingan yang lain. Nah disini enggak Bawajan skip ya. Jadi biar kalian bisa tahu perbedaannya jom. Nah disini menggunakan grafis normal atau grafis paling tinggi. Jadi ya lebih ke enggak ada bedanya seperti grafis pada umumnya. Nah disini untuk sensitivitasnya juga normal. Terus untuk mapnya disini benar-benar jelas banget. Tulisannya juga jelas banget. Jadi enggak ada yang diburem-buremin. Nah sekarang kita coba diturunin ke 30%. Nah disini Bawajan enggak skip di 30% juga. Jadi biar kalian bisa tahu perbedaan antara 30% dan 90%. Oke disini sudah masuk dan bisa kalian lihat di bagian peta yang ada di sebelah kiri. Terus disini sensitivitasnya juga itu mengecil. Terus kalau misalnya kita buka peta disini agak sedikit ngeblur. Terus tulisannya itu enggak begitu kebaca. Nah jadi kalau kalian nurunin grafis ke angka 30% atau mungkin 40%. Nah gambarnya itu jadi pecah. Terus sensitivitas itu jadi berkurang. Ya contohnya geser ke kanan atau mungkin geser ke kiri. Jadi kalau misalnya kalian main game fps kayak babaji atau mungkin up-up yang butuh kelincahan dan petakilan. Dan kalian pakai grafis 30%. Maka kalian harus setting ulang di bagian sensitivitasnya. Jadi fitur ini enggak hanya merubah kepadatan grafis aja. Tapi merubah sensitivitas touchscreen juga jom. Nah untuk angka standarannya adalah 90%. Ya misalkan mau disetting kebawaan ya kalian setting aja ke angka 90%. Nah terus untuk fitur yang keduanya adalah fps chaps atau lock fps. Nah fitur ini buat ngebuka frame rate di hape kalian. Nah fitur ini real time ya langsung kerubah tanpa perlu banting dulu hape nya. Misalkan nih hape kalian itu sudah mendukung 120 fps atau 120Hz. Tapi di hape nya itu kekunci 60 fps. Nah tinggal kalian rubah aja ke 120 fps. Hasilnya fps yang muncul itu langsung berubah jadi 120 fps. Tanpa perlu restart hape nya jom. Eh maksudnya tanpa perlu banting. Nah fitur ini buat unlock fps yang terkunci ya. Bukan buat overclock hape yang mentok di 60Hz berubah jadi 120Hz. Bukan. Jadi kalau hape kalian mentok di 60Hz. Terus di aplikasi Magic Tuner kalian aktifin 120 fps. Ya hasilnya tetap 60 fps. Nah kalau hape kalian itu ingin mendukung 60Hz ke atas. Ya cara satu-satunya ganti kernel yang overclock refresh rate. Seperti di video pak ojan yang ini. Awalnya 60Hz. Pak ojan overclock jadi 84Hz. Dan itu work. Oke jadi itu aja yang bisa pak ojan jelasin sekarang. Nah untuk fitur reversi selanjutnya. Magic Tuner itu bakal rilis command shell. Dan kebetulan command shell ini bisa pasang segala jenis file. Termasuk jalanin substring dan setprop. Dan uniknya command shell ini work buat hape root dan hape non root. Tapi nanti di update selanjutnya cuman. Nah mendingan sekarang subrek dulu. Oh oh oh. Salam sama si Siti.